selamat menikmati dan ini kita akan langsung aja nge-review episode 23 dari Digimon Adventure 2020 temen-temen dan seperti yang kita tau ya, kita akan langsung mulai dari bagian awal seperti yang kita tau disini si Taichi dan yang lain udah ketemu sama Devimon ya disini tampilannya Devimon, Devimon tuh bener-bener mencekam banget temen-temen disini dan dia kayak, apa? kayak berwibawa gitu, kayak boss terakhir gitu ini cuma terbang gitu aja sambil ngeliatin Taichi, Yamato, dan Takeru dan si Takeru ini bawa-bawa Poyomon dong temen-temen disini si Devimon bilang kalau si Engemon ya si Engemon atau Poyomon ini adalah temen lamanya dia dan dia gak bisa memaafkan si Engemon karena si Engemon ini selalu menentang dia yang terjatuh ke dalam kegelapan gitu kan nah disini si Taichi dan Yamato tuh berusaha mati-matian buat ngelawan Devimon tapi belum ngapa-ngapain si Devimon udah sekali pukul aja pake cakar sekali seret gitu aja langsung si Metal Gremon sama Wergerurmon ketepas abis itu ya akhirnya mereka coba main aman memanfaatkan meruntuhan dari istana sambil ngumpet-ngumpet ya tapi si Devimon ini masih bisa nebas-nebas gitu aja dengan bebas temen-temen dia entah kenapa bisa seperti itu ini GG banget sumpah dari jauh gak usah ngapa-ngapain tinggal set 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 doang langsung wah itu apa bangunan langsung ketebas semua gak ada sisa bahkan si Wergerurmon sama Metal Gremon tetep kena coba itu tangannya si Metal Gremon yang bahannya besi itu dari apa sih besi krum digizoid atau bukan sih ya pokoknya itulah itu sampe ke baret temen-temen tuh sampe ada lecetnya ya ampun ini jadi kita tau seberapa kuat Devimon ya temen-temen yang ini kuat banget loh sumpah padahal beda level adult sama perfect itu beda satu level tapi harusnya powernya tuh gedean perfect level kan tapi ini karena si Devimon tuh Digimon ke-8 kali ya dan ini emang kayaknya disetimewain gitu kalau Digimon tipe apa tipe suci sama tipe ke-8 gitu kan kayak iblis dan malaikat gitu kan jadi kayak semacam disetimewakan gitu powernya belum di tipe Digimon yang lain gitu kan abis itu kita balik lagi ke Koshiro dan yang lain disini keadaannya masih sama mereka masih kebingungan kenapa ini masih aja tankernya masih susah dikendalikan karena ya si Kalmaramun udah pasti belum kalah dong kalau kayak gini dan iya bener akhirnya si Kalmaramun tuh mau menampakkan diri dan terbukti kalau dia bisa melakukan kamuflase temen-temen ya seperti itu nah abis itu dijelasin lagi kalau ya dijelasin lagi dari penjelasan yang kemarin sama Koshiro ya karena si Joe sama Mimi ini belum paham apa yang dijelasin Koshiro gitu kan kemarin baru Sora aja yang dijelasin dia jelasin kalau ini si Kalmaramun dan Argomon ini mereka ngumpulin data di suatu tempat yang lebih tepatnya adalah menara itu yang apa sistem kontrolnya ini ya sistem kontrolnya kapal-kapal itu buat ditransmisikan ke dunia digital temen-temen ya jadi itu supaya bisa dipakai sama Devimon atau mungkin lebih tepatnya disalurkan ke kristal itu supaya bisa digunakan oleh Devimon ya jadi berbelit gini yaudahlah ya kristal itu seperti yang kalian tahu itu adalah kristal yang kemarin yang bentuknya seginem itu ya dan iya bener ini sepertinya ada hubungannya sama Devimon yang mencari kekuatan ya dan di dalam kristal itu ternyata bener temen-temen ada bayangan Moon Milleniummon temen-temen kalian bisa lihat bayangannya kayak gitu ya si Moon Milleniummon dan seperti yang kalian tahu Moon Milleniummon itu adalah Digimon terkuat di dunia digital ya temen-temen nanti mungkin bakal lawan Zeed Milleniummon bagaimana nih ngeri juga soalnya temen-temen kalau lawan terakhirnya kayak gitu oke tapi kita lanjut aja dulu dan ini kondisi masih sama Taichi dan Yamato masih bertarung mati-matian ngelawan si Devimon doang ya dan ini mereka udah babak belur terus si Takeru tiba-tiba muncul di depan Devimon kan sambil bawa-bawa Poyomon nyuruh berhenti dan dia memberanikan diri buat ngelawan dia ngelawan si Devimon ya habis itu Digivice-nya aktif dan Crash-nya juga aktif terus si Poyomon berubah jadi Pocomon ya kan oh my god ini entah gimana tapi sepertinya si Devimon kayaknya kurang suka gitu sama cahayanya gitu kan soalnya dia jadi teringat lagi sama Engemon yang mana si Engemon ini adalah temen lamanya yang berusaha buat menentang dia gitu nah karena hal seperti ini si Devimon jadi emosi jadi ngamuk gitu kan dan ini berpengaruh juga sama keadaan di network temen-temen gimana transmisinya makin cepat dan data yang disalurkan juga semakin banyak ke Crystal itu jadi kan dari network ke dunia digital abis itu disalurkan ke Crystal itu supaya si Devimon ini dapat kekuatan ya dan akhirnya Crystal itu bereaksi dan membuat si Devimon berubah lagi jadi Neo-Devimon oh my god ini bener-bener keren banget sih walaupun ya dulu di komik V-Tamer itu Neo-Devimon itu ampas banget temen-temen ya cuman disini kita akan sepertinya kita akan melihat kebolehannya dia nih soalnya lawan Devimon biasa aja susah apalagi kalau dia sampai berubah begini temen-temen ya dan ya bener ini si Devimon langsung unggul telak temen-temen langsung unggul telak si Metal Grimmon sama Wergerurmon gak bisa ngapain-ngapain sampe luka kena serang berkali-kali gitu kan dan juga ini si Koshiro dan yang lain masih kewalahan gitu si Togemon sama Birdramon ditangkep taketan taketan abis itu si Kabuterimon nyerang dari belakang ini matanya si Kalmaramon bisa ngeliat segala arah gitu jadi si Kabuterimon juga ikutan ditangkep gitu sama dia ya kan nah si Saikakumon nyerang dari atas mau ngukul eh kena tinta dan ini tintanya bisa melelehkan apa aja gitu jadi kayak kalau kena tintanya kayak panas gitu mungkin semacam ada zat asamnya atau apa gitu yang bisa melelehkan apapun kan zat asam itu panas banget ya temen-temen ya ya saya juga belum pernah ngasain oh ya amit-amit yaudahlah jadi seperti itulah keadaannya mereka terdesak dan ya keadaan di dunia nyata juga semakin kritis dan kapal-kapal udah mulai mau bertabrakan dengan kota temen-temen ya di pelabuhan kota lebih tepatnya abis itu ya keadaannya udah mulai kayak gini apakah mereka masih punya harapan gitu kan terus ditambah juga si Devimon tuh bisa mengendalikan apa kabut-kabut kegelapan di sekitarnya gitu mungkin ini seperti kayak yang di rawa-rawa itu ya rawa kegelapan itu kan ada hawanya juga kayak kabut atau semacamnya gitu lah itu walaupun ada di sekeliling apa pokoknya yang ada di sekelilingnya dia tuh bisa dikendalikan sama Devimon gitu jadi bisa jadi serangan juga makanya dia bisa nyerang dari jauh gitu kan oh my god ini keren banget sih itu udah gitu dia juga abis jadi Neo Devimon tambah gak terkalahkan dong ini udah putus harapan kayaknya si Taichi ya tapi akhirnya nih temen-temen ya si Koshiro bisa menghubungi Taichi dari dunia nyata walaupun koneksinya putus-putus jadi ternyata bisa seperti itu temen-temen mau di dunia nyata maupun dunia digital ya bisa komunikasi pake Digivice walaupun komunikasinya lebih lancar di network sih dunia nyata ke network gitu kan cuman kalo dari network ke dunia digital juga bisa sih kayaknya ini semakin jauh jadi semakin ini koneksinya semakin terputus gampang terputus ya yaudah jadi kesimpulannya seperti itu dan kita balik lagi ke Taichi dan yang lain disini si Taichi udah membulatkan tekad karena dia tau kalau Koshiro dan yang lain juga sedang berjuang abis itu dia siap-siap buat ngelawan Neo Devimon dan ya semua anak terpilih membulatkan tekad mereka dan Digivice mereka nyala semua temen-temen dan akhirnya di network semua Digimon itu berubah jadi perfect level dan berhasil mengalahkan Kalmaramon ya singkat cerita ini kalahnya juga cuman gitu doang gitu ya kan cuman ditembak di satu titik sementara si Zudomon menghancurkan towernya yang itu yang apa pusat pengendalian ini pengendalian kapalnya ya itu dihancurin gitu aja karena ya ini itu menara udah terkontaminasi sama Argomon dan juga udah jadi sarana transmisi datanya gitu kan jadi ya dihancurin aja gitu biar itu bisa selamat dan kendali kapal bisa kembali gitu kan dan iya akhirnya orang-orang di kapal tanker itu udah selamat dan mereka bertanya-tanya siapa yang menyelamatkan mereka dan juga ini juga berpengaruh ke Devimon temen-temen karena itunya udah hancur apa menaranya hancur jadi dia gak dapet kekuatan lagi jadi emang ternyata sumber kekuatannya dari situ temen-temen ya dari apa yang dikirimin Kalmaramon ke dia nah abis itu si Devimon langsung kayak goyah gitu deh abis itu ya udah jadi kesempatan buat menyerang balik ini si Wargarun-temen berubah jadi Sagittarius mode lagi dan dia ngeluncurin bila-bila di punggungnya jadi kayak funnel di Gundam gitu ya jadi kayak strike freedom beneran jadi Dragoon gitu kan dan ini ngejar si Devimon ya si Devimonnya bisa nangkis tapi sama Metal Gremon langsung dihajar pake Giga Destroyer dan boom udah udah gitu doang beres si Devimon langsung ya kehapus seperti Digimon pada umumnya yang kalah battle ya abis itu kristalnya diambil sama Dark Knightmon dan ya ini perannya Dark Knightmon masih misterius temen-temen apakah ini bakal jadi easter egg dimana si Dark Knightmon berusaha membangkitkan Z-Milleniumon ini easter egg dari manga Digimon Cross Wars temen-temen ya kalau kalian mau tau ya abis itu ini si Taichi dan Yamato udah agak sedikit lega sih cuman mereka masih belum memahami apa yang terjadi dan apakah bener-bener udah selesai seperti ini gitu kan dan ternyata si Neo Devimon masih bangkit lagi temen-temen dan sepertinya dia akan mulai berrevolusi dan di episode selanjutnya kita akan mengetahui jawabannya temen-temen si Devimon ini bener-bener berubah jadi dan Devimon ya namanya kalo gak salah ini kayaknya Digimon baru temen-temen dan kayaknya ini si Taichi dan yang lain juga udah gak habis pikir si Taichi juga udah kayaknya marah gitu atau apalah gitu si MetalGreymon juga tanda-tanda mau berubah gitu kan entah ini Dark Evolution atau evolusi biasa ya siapa kan tau kita cek aja di episode selanjutnya ya temen-temen oke sekian dulu buat video kali ini jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagikan ke temen-temen fans semua yang suka Digimon wuuuuh terkejar kan akhirnya episode 23 ya jadi bentar lagi abis ini saya langsung review episode 24 temen-temen ya jadi tanpa basa-basi temen-temen karena udah sejauh ini ya kita tinggal usain apa yang sudah kita kerjakan selama ini ya kita ketemu lagi di video berikutnya see you again peace out and have a nice day justo osu sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax